He ho pop gengs, kamu ingat film kolosal yang judulnya 300? Keren kan filmnya? Tapi pernah nonton yang versi parodinya enggak? Ada loh dan sumpah kocak banget. Hancur dah pokoknya. Penasaran kan pengen nonton? Yaudah biar kamu gak penasaran, aku bagiin rekap alurnya. Buruan deh sedian cemilan kamu karena Made the Spartan dimulai sekarang. Film ini dibuka dengan seorang tetua Spartan yang lagi nyeleksi para calon Raja Spartan. Dan semua itu udah dilakuin sejak mereka masih bayi. Kalau penampakannya kayak Shrek, maka akan dibuang ke tumpukan tengkorak. Terus kalau penampakannya kayak orang Vietnam, bakal diadopsi sama Brad Pitt dan Angelina Jolie. Sedangkan kalau badannya kotak-kotak, terus jenggutan kayak Leonidas, nah ini baru Raja Spartan. Ya karena terpilih sebagai calon Raja, hidup Leonidas selanjutnya tentu gak bakalan mudah. Soalnya Doski harus ikut dalam pelatihan calon Raja, yang aktivitasnya itu berat banget. Mulai dari gelut dengan nenek-nenek, terus bertahan dalam siksaan. Meskipun ya bijinya dicambuk pake tali dan digigit anjing. Ampe yang akhir nih, Leonidas yang diperanin sama San Maguire ini harus bertahan di alam liar yang dingin dan kejam. Tempat dimana dia harus gelut sama pingwin gangsta bernama Mumble dari kartun Happy Feet. Tentu aja semua ujian ini berhasil diselesaikan oleh Leonidas. Dan itu artinya Doski berhak atas posisi Raja. Nah, pas untuk upacara pelantikannya nih, ada satu perempuan yang bernama Margo diperanin sama Carmen Electra. Tampak sedang asik menari dan mendekati Leonidas, terus minta tanda tangan di bagian dadanya. Karena terpesona, si Leo ini akhirnya ngelamar Margo. Dan sebagai jawaban untuk kelamaran itu, Margo ngasih kode kombinasi dari berangkas keperawanannya. Oh God. Mereka pun akhirnya menikah dan beberapa tahun kemudian, udah punya seorang anak yang dilatih sama kerasnya dengan Leonidas dulu. Sayangnya nih gengs, latihan itu harus keganggu bentar. Karena kapten dari pasukan Spartan yang sempat ikut gabung buat ngelatih anak Leonidas, ngasih pesan nih ke rajanya kalau ada utusan dari kerajaan Persia. Ya, awalnya sih tamu ini disambut dengan baik pakai cara Spartan. Tos untuk cewek dan ciuman untuk cowok. Cuman setelah orang-orang ini nyampein pesan rajanya Cerses, yang ingin Spartan tunduk di bawah telunjuknya, plus salah satu dari tamu ini juga bersikap kurang ajar ke istri Leonidas, mereka akhirnya ditendang ke dalam lubang kematian. Lalu setelah itu, beberapa orang lain yang gak ada hubungannya, kayak Britney Spears dan pacarnya Kevin Federline, terus Sanjaya Malakar, ampe para juri American Idol berikut pembawa acaranya semuanya ditendang bergantian ke dalam lubang. Absurd banget ya. Sayangnya, tindakan Leonidas yang serampangan itu ternyata jadi bumerang buat Spartan. Karena nih, dengan menghabisi utusan Persia, sama aja artinya dengan nantangin perang. Karena itu buat jaga-jaga, Leonidas diharuskan ketemu dengan para dukun Spartan yang Oracle, buat minta wangsit soal kemungkinan menang. Tapi untuk ngasih informasi, para Oracle ini harus disogok dulu dengan skincare. Ya Allah, baru mereka mau ngomong, soalnya lihat sendirilah penampakannya. Tapi setelah disogok pun, mereka bukannya langsung ngomong, malah cekikikan dengan strategi perang Leonidas. Yang emang agak, why sih, why? Selain itu, untuk berbicara, para Oracle ini harus menggunakan medium perempuan cantik. Untuk berbicara dengan para dewa. Dan perempuan cantik yang dimaksud di sini adalah Ugly Betty. Atau yang lebih akrab disebut dengan Betty Lafea. Pacarnya Armando. Kalian tahu kan, Betty? Iya. Ya, singkat cerita, setelah Ugly Betty muncul, proses ramalan yang metodenya menggelikan pun dimulai. Dan sebagai hasilnya nih, Leonidas diperingati kalau dirinya bakal mati selama perang tetap dilanjutkan. Ini tentu bikin Leonidas galau dong. Makanya, dia ngabisin waktu sepanjang malam berdiri tanpa busana di depan jendela. Hanya untuk jadi bahan tertawaan ibu-ibu yang melihat bahwanya rata seperti boneka. Huh? Sadar kalau dirinya ditertawakan, Leonidas bergegas menutup pintu jendela, kemudian menghampiri istrinya yang tertidur. Dan menemukan namanya sendiri terukir di punggung sang istri. Berikut nama laki-laki lain. Cuman, belum sempat kepikiran soal itu, sang istri udah keburu bangun. Dan mereka pun melakukan ritual suami istri di pagi hari, yaitu angkat beban. Kalian pasti pikirannya kemana-mana kan, yukun, yukun. Ngaku aja deh. Well, singkat kata, setelah ritual pagi yang melelahkan dengan sang istri, Leonidas pun bersiap menuju medan perang. Dan sebelum ke lapangan nih, buat ngecek pasukannya yang hanya berjumlah 13 orang, bukan 300, jumlah pasukan yang sekecil itu, menurut sang kapten, disebabkan oleh kualifikasi yang ketat. Cuman, menurut Leonidas, jumlah segini itu masih kurang. Makanya, begitu anak sang kapten yang bernama Sonio, datang bawa paket. Leonidas langsung minta pendapat para juri next top model, yang tentu iain si Sonio ini, buat ikut sama pasukan mereka. Aduh, ngapain itu juri next top model ada di situ? Ya, dengan ini persiapan udah lengkap, dan saatnya pamit dengan anak istri. Cuman, pas pamit, ternyata, Leonidas salah orang. Bukan pamit ke anaknya, doi malah pamit ke... Nggak boleh dipecandain sih, di fabel ini. Nanti diserang SJW. Ya, pada intinya, si Leonidas ini pamit ke anak istri, dan setelah itu, pasukan Spartan pun berangkat, sambil bergandengan tangan, dan nyanyiin lagu, I Will Survive-nya Gloria Gaynor. Habis itu, karena kecapean nih, mereka singgah dulu dong, di rest area, buat minum kuku bima, dan makan donat. Terus tanpa sengaja, ketemu sama Paris Hilton, versi mutan, yang pengen banget gabung, jadi pasukan Spartan. Tapi ditolak sama Leonidas, karena dianggap, nggak memenuhi syarat. Paris Hilton tentu aja marah, mendengar penolakan itu. Makanya, Nidoi lempar perisanya ke langit, dan akhirnya jatuh, nimpah kepalanya sendiri. Sayangnya, Paris Hilton bukan satu-satunya gangguan. Nggak lama setelah mutan ini pingsan, tiba-tiba pasukan Serses muncul, terus ngajak mereka buat battle, battle dance. Yang tentu aja, dimenangi nama pasukan Spartan, berdasarkan penilaian dari juri. Hal ini pun mendesak, pasukan Serses untuk mundur, hingga satu persatu, dari mereka berjatuhan ke laut. Dan kemenangan itu, praktis dirayakan dengan mabok-mabokan, sama kaum Spartan. Tanpa tahu, kalau di kampungnya, sedang ada bahaya lain, yang datang dari seorang penyusup. Ini terungkap, saat salah satu dewan istana, mendatangi Ratu Margo, istri Leonidas. Supaya mendesak, pengiriman bala bantuan, untuk tentara Spartan, yang lagi berperang. Margo sih, awalnya ogah-ogahan. Cuman begitu dikasih tahu, kalau kekalahan Leonidas, bakal bikin semua privilege-nya hilang, mulai dari istana, mobil Mercy, ha? Emang ada? Nintendo Wii, ampe tukang kebun selingkuhannya. Si Ratu ini akhirnya, iain buat minta pengiriman bala bantuan. Tapi sebelum mengelakuin itu ya, Doi diingetin buat nyari muka, ke Tritoro. Karena, Doski punya pengaruh kuat, ke para dewan. Dari situ, adegan lalu kembali ke medan perang, dimana Cerses akhirnya muncul, dengan puting yang sempat lepas, ke hadapan pasukan Spartan. Cuman bukannya perang, Doski malah ngajakin Leonidas, main deal or no deal, dan ngasih tawaran hadiah, liburan ke Las Vegas, sebagai imbalan, buat nyerahin Spartan ke Persia. Cuman, meski para pasukan yang mendukung, buat ambil hadiah itu, pada akhirnya, Leonidas lebih milih, buat tetap merdeka. Dan praktis, bikin Cerses murka. Hingga, ngerahin salah satu pasukan terbaiknya, yaitu, para anak hip-hop, yang sering nongkrong, di teman kota. Buat, aduh, ngata-ngatain emak, yang tentu aja, berakhir dengan kemenangan, di pihak Spartan. Walaupun ya, mata salah satu pasukan mereka, yang bernama, Dilio, terluka, karena kebanyakan gaya, di momen ini. Hal itu tentu aja, membuat Cerses geram. Makanya, begitu Paris Hilton, muncul di tempatnya, untuk menghianati Spartan, Doski dengan murah, ngasih berbagai macam hadiah. Mulai dari tas channel, sampai ngilangin punuk, di mutan ini. Sementara itu di Separta, Ratu Margo, yang berusaha, buat bujuk trailer, demi nyirimin bala bantuan, ke suaminya, terpaksa harus, menggadaikan tubuhnya. Sayangnya, itu pengorbanan, yang gak berarti. Karena, selain trailer ini, masih perjaka, Doski juga punya masalah, ejakulasi dini. Makanya, pas pemungutan suara dimulai, Ratu Margo, lagi-lagi harus rela, disawir sama para dewan, yang udah bau tanah, yuh. Sekali lagi, demi nyirimin bala bantuan, ke suaminya. Cuman, Tritoro gak tinggal diam, dan berusaha, mempengaruhi para dewan istana, supaya, gak dengerin, bujuk rayu, Ratu Mereka. Hal ini, praktis memicu, kemarahan sang ratu, dan membuatnya, berubah jadi, Venom, versus Spiderman 3. Sayangnya, itu belum cukup, buat ngalahin Tritoro. Karena ternyata, pengkhianat yang satu ini, adalah manusia pasir, dari Spiderman 3 juga, walah. Karena itu, pertumbahan darah, udah gak bisa dihindarin lagi. Mereka pun, akhirnya gelut, sampai akhirnya, Ratu Margo dapat ide, gunain, vakum cleaner, buat ngalahin si manusia pasir. Kemerdangan itu, tentu aja sukses, mengungkap identitas Tritoro, sebagai pengkhianat. Iyalah, Tritor. Dan berkati itu, para dewan istana, akhirnya setuju, buat ngirim bala bantuan, ke medan perang. Ya, yang sebenarnya, gak perlu, perlu amat sih, soalnya para pasukan Spartan, katanya butuh bantuan. Nyatanya, lagi asik ngopi di Coffee Bean. Dan baru panik, setelah Sonio, tiba-tiba muncul, buat ngabarin, soal pasukan Serses, yang lagi mendekat, ke tempat mereka. Respon hal tersebut, Leonidas, segera mengambil keputusan. Doi, ngasih instruksi, ke Dilio, yang matanya udah gak ada lagi itu, buat pulang ke Spartan. Dan bawa surat, yang isinya, pesan perpisahan ke orang-orang. Hal ini praktis, membuat pasukannya, sisa 12 orang. Sedangkan pasukan musuh, punya CGI, yang tampil di blue screen, dan jumlahnya ribuan orang. Namun, udah gak ada jalan nih, buat mundur. Pertempuran, udah gak bisa dihindari lagi. Pada akhirnya, Spartan tetap maju, hanya dengan 12 orang pasukan. Mereka nih, gunain berbagai cara untuk menang. Ada yang gunain handuk basah, terus nyubit puting lawan, sampai narik daleman musuh. Tapi gak ada yang lebih legend, dari Sonio anak sang kapten nih. Karena musuh yang dia lawan, adalah Ghost Rider. Tapi bisa loh dia kalahin. Ya iyalah, pake pemadam api. Sayangnya, Rocky Balboa muncul. Terus ngabisin Sonio. Yang mana bikin bapaknya jadi marah. Dan akhirnya ngalahin Rocky, pake suntik botoks. Cuman Serses gak tinggal diem dong. Melihat pasukannya di bantai abis, Doski akhirnya ngabisin sang kapten. Nah, sekarang giliran Leonidas yang marah. Dan format pertempuran berubah jadi, GTA San Andreas. Di momen inilah, para pasukan Spartan akhirnya berhasil mojokin Serses. Sampai akhirnya lari terbirit-birit. Cuman nih, pas pelarian Serses tanpa sengaja, dia nemu kubus Transformer. Yang ngasih Doski kekuatan, buat Fusion, sama mobilnya sendiri. Terus, berubah dia jadi, Sersestron. Di momen ini, giliran pasukan Spartan yang terpojok. Namun sepertinya, Dewi Fortuna belum beranjak. Karena kabel colokan, yang merupakan sumber tenaga Sersestron ini, ternyata gak nyampe ke sana. Sayangnya, karena Sersestron ini ngotot buat tetap maju, colokan itu akhirnya putus. Dan tubuh Sersestron, jadi menimpa pasukan Spartan, dan pasukan Persia sendiri. Membuat perang itu akhirnya berakhir. Tanpa satu pun yang tersisa dari kedua belah pihak. Lah, terus, siapa yang menang? Wah, gak bisa gini dong. Dimana-mana itu, kalau film perang harusnya ada yang kalah, ada yang menang kan? Kayaknya aku salah deh. Udah berharap banyak sama film yang satu ini. Hah, yaudahlah, singkat cerita, film ini pun ditutup dengan Dilio, yang akhirnya kembali ke Separta untuk menceritakan saat-saat terakhir pasukan Spartan. Dan setahun kemudian, Dilio mulai memimpin untuk balas dendam. dengan kekuatan seratus Spartan asli, dan beberapa ribu CGI untuk gak lain Persia. Tapi berhubung gak ada satupun yang tahu arah, mereka akhirnya nyasar ke Malibu. Dan gak sengaja nabrak Lince Lohan, yang baru aja selesai rehabilitasi narkoba. Dan setelah itu filmnya beneran habis deh. Dengan klimaks adegan di panggung dansa, di mana semua pemain lagi-lagi nyanyiin I Will Survive-nya Gloria Gaynor. Aku ingin berkata kasar sih setelah nonton film ini. Soalnya gak ada pesan moralnya, anyim. Tapi ya namanya juga parodi sih. Pesan moral macam apa yang kamu harapkan dari film semacam ini. Kalau untuk kesimpulannya mungkin ada ya. Soalnya film rilisan tahun 2008 yang diarahin sama Jason Friedberg dan Aaron Seltzer ini. Terus diproduksi sama Regency Enterprises, New Regency, dan Three in the Box. Jago banget matahin asumsi yang terbangun di kepala kita. Lewat setup dan premis yang seringkali bikin kejala. Dan akhirnya bikin kita nebak-nebak. Habis ini siapa lagi yang muncul nih? Kayak gitu kan? Lucu sih jadinya.